Intro Ini saya sedang berada di hutan Dan pada kesempatan ini akan memperkenalkan satu jenis pohon Atau perdu ini Karena dibilang pohon tidak terlalu tinggi Dibilang perdu juga agak besar Jadi namanya adalah gelinggam Rasa sempatnya gelinggam Atau ketepeng Untuk nama latin kalau tidak salah Kasia alata Tolong dikoreksi kalau salah nanti ya Nah ini bisa kelihatan Ini adalah bentuk bunganya Berwarna kuning Bunganya berwarna kuning Kemudian ini buahnya Seperti keceper kalau kita lihat Dan ini adalah bentuk daunnya Ya bentuk daunnya seperti ini Masyarakat setempat sini Menggunakan daun ini Sebagai obat-obatan alternatif Untuk menyembuhkan Gatal-gatal di permukaan kulit Ini adalah pohon gelinggamnya yang banyak tumbuh di kanan-kiri jalan Nampak sangat subur Dan ini tumbuhnya kebetulan Mengelompok di sekitar jalan ini Ini batangnya berwarna kehijauan Ini kalau kita lihat dari atas sampai bawah ini Batangnya berwarna kehijauan Nampak sangat subur Dengan daun-daun yang sangat hijau ini teman-teman Di antara jenis-jenis Tumbuhan yang lain yang ada di hutan Bercabangnya kalau kita lihat Bentuk cabang-cabangnya atau daunnya itu Hampir tegak lurus dengan batang utamanya Dan daun-daunnya Duduk dari anakan daunnya itu Sejajar Duduk daunnya sejajar Dan ini pucuknya Pucuk dari pohon gelinggam Nampak hijau muda Begitupun dengan daun-daun yang masih muda Daunnya berwarna hijau muda Ini teman-teman Ini kalau di hutan Cukup mudah dikenali Karena daun-daunnya itu sangat berbeda dengan jenis tumbuhan yang lainnya Dan biasanya hidupnya dengan mengelompok Ini teman-teman Ini adalah bunga dari Pohon ketepeng Nama daerah sini orang biasanya menyebutnya ketepeng Atau gelinggam Ini kalau kita lihat Ini adalah bentuk bunganya Berwarna kuning Kemudian ini bunga ini Bunganya berwarna kuning Ini warnanya warna kuning cerah ini teman-teman Ini kalau di pinggir jalan Nampak sangat jelas bunganya Karena ditopang oleh tangkai daun yang cukup panjang Sehingga bunganya itu nampak menjulang di atas dari pohonnya ini teman-teman Nah seperti ini Dan ini adalah buahnya Buahnya buah dari ketepeng atau gelinggam Kedulan ini bijinya sudah tumbuh di dalam buahnya Nampak kecambah Dan ini buah yang masih muda yang ada di atas dan di bawah sana itu adalah buah yang sudah tua Ini buahnya seperti mirip-mirip buah kecipir ini teman-teman Nah ini yang sudah hitam-hitam ini Buah yang sudah matang ini teman-teman Cukup banyak buahnya Kalau pas musim berbuah seperti ini Biasanya ketepeng ini akan serentak berbuah ini Dan ini bunga disertai dengan buah nampak jelas Buahnya di atasnya Kemudian buahnya ada di sebelah bawahnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton